PASA BASI Semat pun jadul Ibunda Sari ini disorot kontras dengan status istri konglomerat netizen bagusan HP emak Sosok penyanyi Sari ini memang tidak lepas dari sorotan meski sudah vakum di dunia tarik suara dan kali ini sang Ibunda Wati Nurhayati ikut mendapat imbasnya Sorotan diberikan kepada Ibunda Sari ini yang diketahui bernama Wati Nurhayati ketika menghadiri satu acara dan kedapatan menggenggam smartphone jadul Meskipun tidak ada yang salah jika Ibunda Sari ini atau Ibunda Wati Nurhayati itu bertahan dengan smartphone lawas akan tetapi netizen tidak tinggal diam Momen dimana Ibunda dari istri Reno Barak itu pun diunggah salah satu akun gosip di Instagram Dimana ada foto yang menampilkannya menggenggam smartphone jadul Smartphone jadul itu kemudian memberi godaan bagi admin akun gosip tersebut untuk menyindir kekayaan yang sempat dipamerkan ke publik oleh sang putri Dimana tentu terlihat sangat kontras sebab banyak ibu dari para artis sudah hijrah ke Iphone atau setidaknya smartphone rilisan terbaru Katanya memuliakan uang jajan 3M sebulan sudah diwariskan kosan beratus-ratus pintu Istri konglomerat yang punya jet pribadi Loh kok emaknya pakai HP jadul tulis akun Instagram kongli underscore wilnevede Delansir pops.id Lebih lanjut akun gosip itu pun menuturkan rasa kasihannya kepada ibu sang diva Asal sumedang ini lantaran tidak dibelikan handphone baru HP gak dibelikan yang baru kasihan Tambahnya di caption Dalam munggahan tersebut sosok ibu pelantun lagu berjudul sesuatu itu Terlihat tengah berfoto bersama wanita pebisnis sukses asal Cirebon dalam sebuah acara Dalam acara tersebut digenggaman tangannya terlihat tampilan smartphone yang sudah kelihatan lawas Atau rilisan lama Admin akun gosip itu pun menduga jika smartphone tersebut merupakan vendor Samsung Dan dari tipe seri J Prime yang diketahui rilis di Indonesia di tahun 2016 silam Tidak hanya itu diunggah juga video lawas yang menunjukkan pernyataan istri Rendo Barak yang mendapat warisan kos-kosan dari almarhum ayahnya Jadi waktu jaman kuliah sudah dikasih modal bisnis sama almarhum ayah Anda Modal bisnisnya apa yaitu rumah-rumah townhouse Sama rumah kosan Aku ini kecil-kecil ibu kos Kata Sarini dengan logat manjanya yang khas Unggahan ini pun menuai banyak reaksi dari netizen Tidak sedikit yang ikut mensangsikan kesuksesan finansial yang selalu digembar-gemborkan Sang penyanyi tersebut Mereka tidak berkelas kekayaan yang digembar-gemborkan selama ini Punya orang semua Sinder salah satu netizen di kolom komentar Bullshit Harga HP gue lebih mahal Sinder netizen lainnya Masya Allah Alhamdulillah Masih bangusan HP emakku padahal aku kerja buruk Sinder netizen lainnya Terkuat bukti Sarini tidak akur dengan ibu mertua Reku Barak Dikacangi saat makan malam mewah di Jepang Isu Sarini tidak akur dengan ibu mertua yang diketahui bernama Reku Barak Kembali menyeruak ke permukaan Beberapa waktu lalu Isu tidak akur dengan ibu mertua Reku Barak itu Sempat dibantah Sarini dengan mengunggah foto bersama dengan sang suami juga Sayangnya Isu tidak akur dengan ibu mertua yang menipas Sarini bersama Reku Barak Kembali mencuat ke permukaan Isu ini kembali dibahas lantaran ulgahan sang penyanyi melalui Instagram story Saat makan malam bersama dengan suami maupun ibu dan ayah mertua Lewat unggahan tersebut dirinya menampilkan Penampakan restoran yang menuliskan caption makan malam berempat Just the four of us Tulis Sarini dalam unggahannya di Instagram story Dilansir hopes.id Melalui unggahan akun Instagram At Koli underscore will never be Dengan keterangan tersebut admin akun gosip itu mempertanyakan Kenapa tidak pernah makan malam berdua saja dengan sang suami Hingga memunculkan spekulasi jika keduanya tidak mampu membayar makan malam di restoran mewah Tanpa dukungan isi dekening kedua mertua Kok diner gak pernah just the two of us Gak sanggup Gak sanggup bayar maksud eike Tambah admin akun gosip tersebut di caption Menariknya sejumlah netizen justru fokus pada hasil rekaman obrolan Antara pelantun lagu berjudul sesuatu tersebut dengan ibu mertua reko barat Dalam momen makan malam mewah di Jepang Dirinya menawarkan salah satu menu ke ibu mertua mencoba untuk akrab Siapa sangka ibu mertua hanya memberi balasan dengan satu dua patah kalimat Lalu mengabekannya untuk mengobrol dengan sang suami menggunakan bahasa Jepang Mau mah tanya Sarini ke ibu mertua Enggak udah kenyang Jawab ibu mertua Gimana enak mah tanya Sarini lagi Enak berlanjut mengobrol dengan bahasa Jepang Jawab ibu mertua Netizen sadar betul Penyanyi asal Sumedang ini tidak bisa memakai bahasa Jepang Sehingga obrolan selanjutnya Tentu diarahkan ke orang lain Yaitu suami atau anaknya Reno Barak Jawaban singkat dari ibu mertua tanpa ada tambahan kalimat manis Layaknya mertua yang sayang ke menantu Seolah menguatkan rumor hubungan keduanya tidak akur Apalagi belum pernah ada foto yang menunjukkan keduanya sempat berdua bersama Atau menunjukkan adanya kedekatan Nyaha nasib Mumbok deh Ditanyain dijawab sekalimat doang Abis itu dikacangin dengan pura-pura sibuk ngomong pakai bahasa Jepang ke orang lain Komentar salah satu netizen Ya benar Kemarin lihat kasihan dia kayaknya Mertuanya gak enak sama Desa timpal netizen lainnya Sat-sat-sat-sat Aisyarani adik Syarini Dikabarkan diam-diam Pepet Reno Barak Di belakang kakaknya Isu seputar rumah tangga Syarini dan Reno Barak Masih mencuri perhatian netizen Di sejumlah akun media sosial Setelah rumor perceraian antara Syarini dan Reno Barak yang beredar Beberapa waktu lalu Kini muncul isu Syarini ditikung oleh adiknya sendiri Yaitu Aisyarani Kabar miring rumah tangga Syarini dan Reno Barak terkait manuver Aisyarani itu Muncul di akun Instagram Atcomly underscore will never be Beberapa waktu lalu Akun tersebut mengunggah sejumlah tangkap layar chat media sosial Antara sebuah akun anonim dengan diduga admin akun itu Dalam chat akun anonim itu menyebutkan Adanya dugaan kedekatan yang tidak biasa Antara Reno Barak dengan Aisyarini Dugaan itu muncul karena hubungan Aisyarini dengan kakak iparnya itu diduga terlalu dekat Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kedekatan seperti apa yang dimaksud Istri itu akan melindungi suaminya disentuh adik apalagi adik cewek kita pasti akan ngamuk Tulis akun tersebut Selama ini publik sudah mengetahui bahwa selain sebagai adik Aisyarani juga berperan sebagai manajer sehari ini Namun kecurigaan akun anonim itu muncul ketika Aisyarani selalu ikut kemanapun Reno dan istrinya pergi sekalipun bukan urusan pekerjaan Terima kasih telah menonton